Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Sebagai ungkapan syukur bilisan Atas semua ni'mat dan juga garunia Yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga Mari kita mengucapkan hamdallah Biqaulina Alhamdulillahi rabbil alamin Mari selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nafi'akum Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Wa akharijanamim bainihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi'akum Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Mari kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Allah Wahidat yang maha kaya Wahidat yang maha terpuji Wahidat yang memulai Wahidat yang mengembalikan Wahidat yang maha penyayang Wahidat yang mencintai Cukupilah kami dengan kehalalanmu Dari keharamanmu Cukupilah kami dengan anugerahmu Dari selain engkau Semoga Allah melimpahkan rahmat Dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga dan sahabat beliau Amin Ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Mari mulai hari ini Sempatkan untuk mendirikan sholat duha Walaupun hanya dua rokaat Kemudian setelah melaksanakan sholat duha Bacalah seratus kali zikir ini Habis sholat duha Saat rizki Anda terasa sempit Ketika rizki Anda terasa sulit Dan ketika apa saja yang Anda ikhtiarkan Belum membuahkan hasil Dan Anda sudah bekerja keras membanting tulang Tetapi rizkinya belum muncul Insya Allah bidnillah Bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir Agar rizki Anda kembali lancar Amin Ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Sebelum saya membacakan sebuah hadis Dari baginda Rasulullah SAW Terlebih dahulu kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung Perjuangan dakwah kami Yang telah subscribe channel youtube taman surga ini Dan menekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Terima kasih juga kepada sahabat yang telah share video-video kami Semoga menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Anda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni Baginda Rasulullah SAW bersabda Siapa yang dianukri Allah Suatu kenikmatan Hendaklah ia memperbanyak ucapan Alhamdulillah Siapa yang banyak dosa Hendaklah memohon ampun kepada Allah Atau membaca istighfar Dan siapa yang merasa Diperlambat rezekinya Hendaklah banyak membaca Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang saat ini merasa Rizkinya belum lancar Rizkinya terhambat Maka dengarkanlah Sabda dari Baginda Rasulullah SAW Dan siapa yang merasa Diperlambat rezekinya Hendaklah banyak membaca La khaula wa la kuwata illa billah Tiada daya dan kekuatan Kecuali atas bantuan Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Ini merupakan dikir yang bernama Khaukulah Bacalah dikir ini sebanyak-banyaknya Insya Allah bihidnillah Hidup kita menjadi semakin bertambah keberkahannya Baik di dalam pekerjaan kita Di dalam hubungan kita Di dalam keluarga kita Di dalam masyarakat Dan sebagainya Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam hadis lain Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abidunya Nabi Muhammad SAW Juga bersabda Siapa mengucapkan La khaula wa la kuwata illa billah Seratus kali setiap hari Niscaya ia tidak akan ditimpa Kefakiran selamanya Sahabat yang dimuliakan Allah Bekerja adalah anjuran dari Allah Bekerja adalah perintah dari Allah Tetapi jangan lupa Ketika kita bekerja Kita juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Dan jangan sampai pekerjaan kita Melalekan kewajiban kita kepada Allah Kalau pekerjaan kita Sampai membuat sholat kita ditinggalkan Maka riski yang akan kita dapatkan Akan jauh dari yang namanya Keberkahan Oleh karena itu Sahabat yang dimuliakan Allah Meskipun kita senantiasa bekerja Kita harus senantiasa hati kita Mengingat Allah SWT Ketika datang waktunya sholat tiba Maka kita harus berhenti dari pekerjaan kita Dan segera tunaikan kewajiban kita Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Anda sekeluarga Senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah SWT Dan mendapatkan syafaatnya Baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita cintai Dan kita rindukan Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pada video kami yang lainnya